Tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sumut melakukan olah TKP di rumah guru spiritual pelaku bom bunuh diri di Polter Stabes Medan bernama Fahmi. Penggeledahan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa bahan peledak. Benar saja, polisi menemukan bungkusan plastik hitam yang diduga berisi bom rakitan. Selain itu, tim gabungan telah mengamankan tiga orang yang memiliki hubungan dengan pelaku RMN yaitu Dewi Istri Korban, Istri Fahmi, dan seorang rekannya bernama Abu Salman. Hingga saat ini, rumah terduga pelaku bom bunuh diri masih dipasang garis polisi. Memang di sini kesehariannya seperti apa? Kesehariannya biasa, seperti biasa, warga biasa, tapi memang tertutup. Tidak ada, untuk tetangga itu tidak ada, untuk berdekatan itu tidak. Mereka tertutup. Dan yang kumpul-kumpul dengan teman-teman sepengajian mereka. Kurang lebih tiga tahun setelah menikah sama istrinya yang ini. Di rumahnya itu ada berapa orang? Selain SA, itu ada istrinya, ada tiga anaknya, itu yang saya tahu. Saat tadi malam polisi datang, rumah polisi bagaimana? Apakah SA ada? Kosong, kosong, kosong. Masih tidak ada orang? Sudah tidak ada orang. Perairan ini SA terlihat ada di kampung ini kapan? Masih pagi, masih ada. Masih ada, sekitar siang, jam 1, jam 2 sudah tidak ada lagi. Dari Belawan, Sumatera Utara, Farsa Ruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.